Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling namai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam perhormonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum perawah Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke bawah seluruh, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khusus yang pasal 475, Undang-Undang Pemiliu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan-pemohon tersebut adalah salah kamar. Dimana juga Petitum Pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, karena kita lihat Petitum Pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, Petitum tersebut seperti Petitum Sapu Jagat, karena pihak-pihak yang tidak pihak pun diperkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau memohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Dibingan Pemohon terkaya mulia, untuk lanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembohonan kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.